Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pain network dan berita berita terbaru dari pain network dan kita ingatkan juga kepada teman teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun pain networknya kemudian kalian klik petirnya seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari pain network oke teman teman ya dan tanpa berlama kita langsung aja guys ke info terbarunya oke buat rekan-rekan pioner apakah di pain network kalian di daftar periksa mynetnya sudah ada tampilan seperti ini bagi pioner yang sudah ada tampilan seperti ini silahkan kalian komen di kolom komentar ya teman teman ya oke kita langsung cek aja disini kita translate kan sebentar panduan hitung mundur KYC jaringan pie nah ini ya teman teman ya buat kalian yang belum mendapatkan undangan KYC kalian harus rajin untuk mengecek KYC pie kalian di pie browser ya teman teman ya kemudian jika kalian sudah ada pop up segera kalian lakukan KYC ya nah disini ada panduan hitungan mundur KYC jaringan pie yang pertama disini bagi pioner yang menunggu undangan KYC tidak ada jam hitung mundur yang akan muncul sejak tanggal 1 Juli kemudian untuk batas waktunya hingga 30 September 2024 ya kemudian untuk situasi yang kedua jika status KYC anda menunjukkan persetujuan sementara tunggu dengan sabar hingga persetujuan penuh untuk melanjutkan ke daftar periksa mainet langkah 7 dan 8 kemudian yang ketiga disini KYC untuk anak di bawah umur 18 tahun menunggu pembaharuan di masa mendatang tidak perlu tindakan sekarang tunggu instruksi selanjutnya dari core team nah ini khusus untuk pioner yang di bawah umur 18 tahun kemudian setelah menyelesaikan semua 8 langkah tunggu langkah 9 untuk mengantri ke mainet pie hitung mundur tidak aktif status menunjukkan 184 hari untuk menunggu antrian nah informasi tadi sudah di share juga ya di salah satu artikel disini breaking panduan hitung mundur KYC painetwork menafigasi ke jalur ke mainet seiring dengan semakin dekatnya tanggal peluncuran mainet terbuka painetwork proses KYC menjadi langkah penting bagi setiap pioner untuk memastikan transisi yang lancar ke fase berikutnya berikut panduan lengkap tentang hitungan mundur KYC dan apa yang perlu anda ketahui berdasarkan berbagai skenario untuk yang pertama disini menunggu undangan KYC bagi pioner yang masih menunggu undangan KYC penting untuk dicatat bahwa tidak akan ada jam hitung mundur yang muncul di akun mereka hingga 1 Juli 92 hari berlalu dengan batas waktu terakhir ditetapkan pada 30 September pioner harus tetap bersabar dan terus memantau pembaruan dari tim painetwork kemudian untuk status yang kedua persetujuan KYC sementara nah ini warnanya masih oranye ya teman-teman ya jika status KYC anda ditampilkan sebagai persetujuan sementara atau oranye ini menunjukkan bahwa anda masih menunggu persetujuan penuh dalam kasus ini anda tidak dapat melanjutkan ke langkah 7 dan 8 dari daftar periksa mainet bersabarlah dan tunggu persetujuan penuh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya kemudian ada keterangan lagi disini KYC untuk anak di bawah umur 18 tahun bagi pioner atau pelopor yang berusia di bawah 18 tahun KYC masih menunggu pembaruan di masa mendatang pada tahap ini tidak ada tindakan yang diperlukan cukup tunggu instruksi lebih lanjut dari core team pain mengenai langkah selanjutnya untuk KYC kemudian untuk yang keempat disini menyelesaikan semua 8 langkah dan menunggu langkah 9 setelah menyelesaikan semua 8 langkah yang diperlukan anda harus menunggu untuk mengantre di mainet pay pada langkah 9 saat ini jam hitung mundur tidak aktif dan status menunjukkan waktu tunggu antrian selama 184 hari gunakan periode ini untuk mempersiapkan dan memastikan semua persyaratan terpenuhi nah disini kita coba cek ya apakah di akun ini ada hitung mundurnya kita cek aja di mainet kemudian kita langsung klik aja disini daftar periksa mainet oke disini ternyata ada ya teman-teman ya oke ternyata ini ada juga ya teman-teman ya apakah punya kalian ada juga seperti ini ada keterangan deadline to complete your KYC nah kenapa di akun ini ada seperti ini karena di akun ini persetujuan KYC nya tentatif ya teman-teman ya jadi harus bersabar terlebih dahulu oke sementara ini aja dulu ya teman-teman ya informasinya sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh